Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala si dina Muhammad Ini kritik untuk saya sendiri Semoga ada manfaatnya untuk kontainer lainnya Atau Youtube Content Creator Saya sering menyaksikan banyak kontainer Youtube Yang membuat konten memang bicara tentang ilmu Tetapi sayang seribu sayang Termasuk di konten saya tentu saja Sangat tidak mengindahkan nilai-nilai etika Ilmunya lebih banyak daripada etikanya Dia bicara kebenaran Menurutnya minimal ya Dia mengkritik orang lain Tetapi dengan bahasa yang tidak sopan Dengan bahasa yang menjatuhkan orang lain Intinya ilmu yang dibicarakan Tidak dibungkus dengan etika yang memadai Apakah ini dibenarkan? Saya akan bawa satu makolah Imam Malik bin Anas r.a Ketika menasihati atau menyampaikan pesan terbaiknya Kepada muridnya Yaitu Muhammad bin Idris As-Syafi'i Atau kita menyebutnya dengan Imam As-Syafi'i Kata Imam Malik Ya Muhammad Ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon Kalau kita konversi ke dalam bahasa kita Wahai Muhammad bin Idris As-Syafi'i Jadikanlah ilmu kamu itu seperti garam Sementara etikamu seperti tepungnya Jadi ini cerita tentang analogi membuat bakwan Hubungan antara ilmu dan etika Sama dengan hubungan antara tepung dan garam Yaitu ilmu sebagai garamnya Etika sebagai tepungnya Mari kita berpikir Bagaimana komposisi yang tepat Yang bisa menyajikan cita rasa yang enak Di balik sebuah bakwan Apakah tepungnya harus lebih banyak Daripada garamnya Atau tepungnya sama banyaknya Dengan garamnya Atau sebaliknya Yaitu Tepungnya banyak Garamnya sedikit Tentu kita bisa menjawab ini bahwa Dalam membuat bakwan yang enak Garam itu sedikit Tepungnya banyak Misalnya kita mau buat bakwan satu kilo Garamnya mungkin hanya Satu atau dua sendok Dan satu kilo itu tepungnya Anda bayangkan kalau dibalik Tepungnya satu atau dua sendok Garamnya satu kilo Ilmunya memang banyak Menembus langit Tapi etikanya nihil Apa yang terjadi? Bakwan anda busuk bro Rasanya asin Menyakitkan tenggorokan Dan akan dibuang oleh semua orang Orang gila aja yang mau makan Bakwan yang dibuat dengan tepung satu sendok Garam satu kilo Saya gak yakin bisa jadi itu bakwan Komposisi yang baik adalah Tepungnya yang satu kilo Garamnya satu sendok Itu baru mantap Ilmu tidak terlalu banyak Tapi etikanya dijaga Penyampaiannya sopan Penyampaiannya menjaga kehormatan orang lain Itu top Daripada ilmunya Banyak sekali Tetapi ketika menyampaikannya Menyakiti orang lain Tidak mengindahkan nilai-nilai etika Ini adalah pesan dari orang yang Alim al-lamah Pendiri madhab Kepada orang yang juga Alim al-lamah Pendiri madhab juga Jadi inilah Prinsip ahli ilmu Di dalam berdakwah Di dalam menyampaikan ilmu Selalu di-cover Selalu dibungkus Dengan etika yang jauh Di atas ilmu itu sendiri Bahkan sampai ada makolah yang lain Al-adabu Etika itu di atas ilmu Kamu berbicara dengan orang Walaupun isinya ilmu Tetapi kalau tanpa etika Orang tidak akan terima Tapi justru menyakitkan Sebaliknya kamu berbicara kepada orang lain Walaupun mungkin tidak ada ilmunya Tetapi dengan etika Orang akan senang Dan kita sebagai orang muslim Tidak boleh menyakiti orang lain Dalam bentuk apapun Termasuk dalam bentuk perkataan-perkataan Semoga kita menjadi orang muslim Yang bisa memegang teguk prinsip ini Orang disebut islam itu Bila orang lain tidak terganggu dengan ocehannya Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!